Intro Oke jadi baiklah sahabat tani salam sehat tetap semangat Serta salam sukses buat kita kedepannya Nah jadi pada pagi hari ini sahabat tani yaitu hari selasa tanggal 31 Januari Nah jadi pada pagi hari ini sahabat tani kita akan membahas yaitu cara menghentikan penyakit busuk batang, busuk ranting dan penyakit bercak daun pada tanaman cabai ini Nah dimana tanaman cabai ini sebagian ataupun di beberapa titik sudah ada yang mulai terkena penyakit pitop torah ataupun busuk ranting Nah jadi untuk video tanaman cabai yang terkena busuk ranting dan busuk batang sahabat tani ini dia Oke jadi baiklah sahabat tani inilah salah satu tanaman cabai yang sudah mulai terkena busuk ranting ataupun busuk batang Nah jadi ini dia sahabat tani Nah teman-teman bisa melihat ini kan masih ada yang warna putih ini putih dan ini putih Nah dimana jamur pitop torah ini perkembangannya sangat pesat pada saat musim hujan Hujan panas beserta dengan kabut dimana nanti jamur pitop torah ini masuk ke sel bagian dalam tanaman ini menginpeksi keseluruhannya Dan lama kelemahan tanaman ini bisa mati Nah ini satu tangke sahabat tani ya Nah tetapi kalau untuk batang utamanya belum mengenai jadi dia cuman kena cuman menginpeksi cabang ini Dan ini dia teman-teman kita zoom biar lebih jelas kelihatan jamurnya Nah ini dia Jamurnya sahabat tani ya Ini yang warna putih dan ini juga putih Nah jadi ini jamur pitop torah Dan ini sangat berbahaya sahabat tani Bisa mengakibatkan tanaman cabai kita itu mati Karena ya itu tadi dia masuk menginpeksi ke sel jaringan bagian tanaman cabai Dan lama kelamaan tanaman cabai ini akan mati Oke Nah seperti ini Sahabat tani Terima kasih telah menonton! Nah jadi salah satu contoh sahabat tani tanaman cabai ini yang terkena busuk ranting Seperti ini dia Dan pucuknya ini mati seperti ini Nah jadi untuk bercak daunnya seperti ini dia sahabat tani Bercak daun Nah jadi buat sahabat tani semua yang baru hadir di channel ini Jangan lupa di like, di subscribe, serta di komen Nah jadi di mana penggunaan penyemprotan pada pagi hari ini menggunakan beberapa bungisida Dengan cara kerja sistemik dan dengan cara kerja kontak Dan ada satu lagi tambahan dan ini reaksinya sangat cepat untuk menghentikan dan membasmi jamurnya seketika Baiklah sahabat tani sekarang kita masuk ke insektisida dan bungisida yang akan saya gunakan pada penyemprotan pagi hari ini Nah jadi ini airnya sudah saya takar 5 tengki sahabat tani Nah jadi yang pertama sahabat tani untuk menghentikan penyebaran busuk ranting dan busuk batang Saya menggunakan ini dia Nah ini yang berbahan aktif Klorotanonil Saya menggunakan dosisnya nanti yaitu 30 gram untuk satu tengkinya Ini yang pertama Terus Yang kedua sahabat tani Saya menggunakan bungisida sistemik Nah ini dia Ini untuk merek dagangnya mistartop dan bahan aktifnya ajoksistrobin dan dipekonajol Nah jadi ini sangat ampuh untuk menghentikan bercak daun dan busuk ranting pada tanaman cabai Jikalau kita mix kedua bahan ini Nah jadi apalagi kalau ditambahkan dengan ini sahabat tani Yang ketiga sahabat tani saya menggunakan ini dia Nah jadi ini H2O yang kadar 50% sahabat tani Nah dimana ini di beberapa kali saya menggunakan ini terbukti ampuh untuk membunuh jamur dan bakteri Terutama pada kohe Teman teman ini udah saya akuin dan dimana untuk kohe itu bisa sekejap distrilkan dengan menggunakan H2O ini Nah jadi ini yang akan saya gunakan pada tanaman cabai ini nanti agar jamur pitoktoranya itu dalam hitungan sekejap Ataupun dalam hitungan menit bisa dengan menggunakan ataupun bisa dibasmi dengan H2O ini sahabat tani ya Nah ini termasuk keras dia karena dosisnya 50% Nah jadi ini nanti saya menggunakan 30 mili untuk satu tengkinya Terus insektisidanya sahabat tani saya menggunakan yang berbahan aktif imidaklorbit 30% Nah jadi tujuan penggunaannya ini teman teman Yaitu sebagai prolingan insektisida untuk membasmi hama kutu kebun Nah ini dia Dan disini nanti saya akan menggunakan dosis yaitu 30 gram per tengkinya Ini cara kerjanya racun kontak dan lambung sahabat tani Nah terus insektisida kedua saya menambahkan yaitu ini dia marshal untuk bahan aktifnya karbosulfan Dimana ini cara kerjanya sistemik sahabat tani ya Nah jadi ini cara kerjanya kontak terus saya campur dia dengan cara sistemik Nah ini nanti agar hasilnya lebih bagus Dan yang terakhir sahabat tani yaitu lem ataupun penembus Nah ini nanti dosis saya menggunakan 5 mili per tengkinya Oke Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!